Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana lagi dengan Azna channel tutorial perbaikan berlepon rumah bangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya doakan semoga teman-teman semua selalu beri kesehatan Saya jasman, saya turhani, selalu dipikirkan selamat dunia hingga kerat nabi Dan juga selalu dipilih rezeki yang halal barokah serta bermanfaat Amin Allah, amin Untuk kali ini saya akan berbagi ilmu atau pengetahuan cara membersihkan kompor api seribu Agar kompor yang bisa terawat bisa awet Ini secara perawatan yang nampung bersihkannya Langsung saja Ini dilepas dulu selangnya Ini dilepas dulu selangnya Biar mudah pengerjaannya Setelah itu Batu dilepas semua Ini juga dilepas Dihalukan yang atas Kalau sekiranya selangnya dilepas Setelah itu untuk pematik jika dilepas Ini juga dilepas semua Ini penutup pematiknya atau penyangga Ini untuk pematiknya jika dilepas Harus sabar Harus terlatan ya Nah setelah terlepas Mesin diangkat dulu Kemudian Untuk Itu disingkirkan dulu Kita kerjakan mesinnya dulu Mesin jika kita lepas Kena dilepas Kemudian bautot juga dilepas Bautot Ini setelah terlepas Ini ditarik ke dalam Kemudian tarik ke samping Cara ngelepasnya Jadi Untuk melepas mesin Jadi boknya itu Ini ditarik ke bawah Kedalam duduk Atau didorong ke dalam Kemudian Ditarik ke samping Seperti itu Jadi untuk lepas-lepas Sepiru dibersihkan Karena Kadangkala ada Hewan-hewan kecil Ataupun semut yang Itu Yang berada di situ Kadangkala juga Kecewa Dibersihkan semua Ambil Untuk tempat Bensin Atau bisa Gunakan pertamak Atau pertalip Kalau sekarang Yang berdaya Pertargar Beremis dan Tidak ada Bautot juga dimasukkan Bahwa nanti Tidak Tidak hilang Kenapa Dibersihkan ini Semua Dukas usah pakai Sikat Dibersihkan Biar Apa Rabih kembali Biar bersih kembali Kemudian setelah itu Dilap Perawatan Harus dilakukan Ya minimal Untuk yang Dukung Untuk pedagang Itu ya Min Untuk warung Itu minimal Setiap bulan Sekali Perawatan Bukan servis Servis Ya Bukan servis Karena rusak Tapi perawatan Perawatan Agar Kompor Bisa menjadi Awet Ya Ini untuk Biar tidak Apa Berkarat Dikasih Oli Itu tetap Pemutarnya itu Untuk menyalakan Kompornya Biar licin Biar gak seret Sering-sering Kali Dikasih Oli Begitu juga Untuk Pematiknya Ya Ini Dilepas dulu Kalau sulit Bisa gunakan Tang Ataupun Tang Baya Namanya Ya Karena Itu giginya Kayak gigi Baya Ini Baudel Lepas Jangan Full Ya Kalau bisa Mengambilkan Gak masalah Kalau gak bisa Cuman Dipekas Dikit Kemudian Dikasih Oli Biar Untuk Pemukul Pematik Itu Bisa Lancar Tidak Macet Atau Tidak Seret Kemudian Dikembalikan Seperti Semula Yang Kuat Biar Tidak Mudah Lebas Sekarang Ini Kita Apa Berikan Dulu Seper Seper Kemudian Karena Kota Kota Bisa Menghambat Keluarnya Gas Yang Mengakibatkan Kompor Bisa Menyalah Merah Ataupun Nyalah Kecil Ya Kalau Dirasa Sudah Cukup Ini Diletakkan Dulu Kita Singkirkan Kemudian Dikerjakan Untuk Buknya Juga Beres Dibersihkan Biar Biar Bersih Bisa Rapi Untuk Resi Semua Biar Kotor-kotor Yang Nampil Atau Minyak Minyak Nampil Bisa Hilang Kalau Pakai Agak Sulit Kalau Pakai Air Harus Nunggu Lama Nunggu Kering Nya Dulu Lebih mudahnya Lebih cepatnya Pakai Pertarut Ataupun Premium Atau Bensin Itu Biar Gerak-gerak Atau Kotor-kotor Nampil Bisa Hilang Begitu Juga Kita Gunakan Sikat Baca Yang Banyak Dijimpai Atau Dibeli Di Toko-toko Material Banyak Sikat Baca Karena Ada Yang Halis Ada Yang Kasar Gunakan Yang Halis Saja Bersihkan Semua Kalau Sudah Bersih Mesin Kembali Dibasang Kepada Bok Nya Ini Masukkan Dulu Dari Samping Kemudian Baru Untuk Pemotor Dimasukkan Pemotor Untuk Menyerahkan Kompor Posisikan Untuk Kabel Mati Berada Di Bawah Kalau Dibalik Berada Di Atas Kemudian Baut Jika Dipasang Semua Dipasang Yang Rapet Dibasang hobó Dabang Dibasang M Richards untuk knopnya kita pasang knop juga dibersihkan dulu apabila ada kotoran yang nempel biar bener-bener bersih gitu setelah pengerjaan mesin dan box selesai waktunya untuk pemerjaan ini tempat keluarnya api ataupun tungkunya kan di dalam itu banyak kotoran ataupun apa kotoran yang ada di dalam karena besi besi tuang ya kalau kepanasan itu bisa ngelontok jawa nih gogerokan nih ya ya sambil dibukul pelan-pelan biar kotoran-kotoran itu yang apa yang lontok-lontok itu bisa keluar semua kalau untuk lubang-lubang yang kecil untuk luar nyapi itu bisa pakai kawat di kecil ya dibersihkan pakai kawat untuk lubang-lubang itu dibersihkan pakai kawat untuk ukuran kawat jangan melebihi lubang tempat keluarnya api dan lubang jangan sampai dibesarkan nanti kalau dibesarkan nyalanya bisa merah gunakan kawat yang sedang akhirnya kawat bisa masuk harus terlihat semua harus dibersihkan tadi tusuk-tusuk itu biar kotoran-kotoran yang berada di lubang-lubang itu bisa hilang semua nanti nyalanya jika bisa bisa rata abilokan per teman-teman ketika dinyalakan itu tidak rata ada yang keluar rapi karena ada yang tidak maka bisa itu bisa ditusuk-tusuk pakai kawat jangan sampai pakai sabul lidi ya ataupun yang lain karena kalau kalau pakai sabul lidi yang nanti kawatnya sabul lidinya patah ya lidinya patah kemudian masuk di dalam malah menghambat aku warnanya gas jadi gunakan kawat atau sekiranya tidak mudah patah gitu semua harus dibersihkan harus telatan ya karena lubang-lubang itu kadang terkena air ataupun kadang masak itu airnya lupir kemudian masuk dalam itu bisa menghambat atau menutup lubang-lubang kadangkala goreng minyak goreng ikan minyaknya kembali kalau moncat-moncat gitu ya itu juga bisa menutup lubang-lubang ke warna api kalau untuk nama api seribu itu cuman sekedar orang mudah untuk menamai ya karena lubang apinya sangat banyak ya kalau dihitung nggak ada seribu cuma untuk memudahkan orang bicara gitu nggak bisa ribu tuh karena terlalu banyaknya lubang dibandingkan kompor-kompor yang biasa kalau untuk kompor yang seperti ini ini karena tekanannya rendah maka harus memakai regulator yang tekan rendah aku terbiasa bukan regulator yang ada pemotor volume untuk membesar kecilnya gas itu jangan sampai pakai yang itu itu untuk apa regul apa untuk kompor yang tekanan tinggi kalau tekan rendah diusahakan pakai regulator yang tekan rendah kalau yang kompor tekanan tinggi pakai regulator yang tekanan tinggi ya kalau ingin aman dari bahaya pekerja kebakaran ataupun yang lain gunakanlah sesuai dengan aturan pabriknya kalau tidak mengikuti aturan pabrik bila terjadi apa kebakaran atau kebocoran atau kerusakan itu karena resikonya tanggung sendiri ya karena pabrik sudah menyarankan sudah memberi informasi kalau tekanan tinggi regulator tekanan tinggi untuk kompor yang tekanan tinggi kemudian regulator tekan rendah untuk kompor yang tekanan rendah kadangkala orang meremehkan biar lapinya gede pakai regulator tekanan tinggi ya karena regulator tekanan tinggi ketika kompor tidak dinyalakan maka gas tetap akan keluar terkecuali regulatornya kalau di lepas ataupun volume untuk memutar volumenya itu ditutup tukerannya itu ditutup untuk penjelasan itu sudah saya jelaskan di video-video yang kemarin ya kalau pengen jelasnya bisa dilihat ya kemudian yaitu kotorannya keluar semua nah itu karena yang bisa menyebabkan api kompor menyala merah ataupun kadang apinya kecil karena ada kotoran-kotoran yang ada di dalam maka dairi harus dibersihkan harus perawatan jadi sebelum rusak harus dibersihkan jangan sampai membersihkan kompor nunggu rusaknya kompor itu yang menyebabkan kompor tidak awet untuk lubang-lubang sepir 2 ini dibersihkan pakai pipa yang pakai pipa bisa gunakan pipa yang ajakkan pipanya bisa masuk bisa pakai pipa plastik ataupun pipa pipa besi ya setelah itu mesin dipasang kembali kalau untuk pematik ada kotoran dibersihkan dulu biar nanti hasilnya bisa sempernya dikembalikan sesuai dengan tempatnya apabila teman-teman masih ragu khawatir tidak bisa mengembalikan bukan bisa puka tidak bisa pasang bisa tonton video ini bisa dipraktekan sebenarnya untuk kompor yang yang seperti ini ya Kak seperti apa seribu lah katakanlah begitu intinya sama semua cuma beda mark saja kalau untuk mesin sama untuk bungkunya itu juga sama cuman beda nama jadi untuk pematik ini sebaru pantai dimasukkan yang ke tempat lubang nah dimasukkan ke situ itu untuk menyambungkan pematik dan gas untuk menyalakan kompor untuk baut-baut harus dikembalikan yang yang kenceng ya yang rapat biar tidak lepas setelah itu bentuk penutup pematik dan penyangga ataupun kakinya jika dipasang jadi seperti itu jadi untuk mengerjakan sesuatu itu harus yakin jangan ragu kalau yakin Insyaallah pasti bisa tapi kalau ragu jangan mengharapkan bisa harus yakin karena kalau kita ragu maka tidak akan bisa mengerjakan sesuatu setelah selesai dibalik kemudian untuk bot yang atas dibasang juga semua dibasang yang rapat ya dan masuk kemudian untuk berkata dan masuk kemudian untuk membuat setelah selesai Hai kemudian pasang apa selang dipasang kembali pasang klaim ataupun untuk pengikat apa selang itu harus rapat karena kalau disitu ada kebocoran api bisa menyambar dan bisa menimbulkan kebakaran ini hasilnya seperti ini ya Alhamdulillah sudah selesai semudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan bunyikan lonceng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya